oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Gio dalam cepetan kali ini kita akan coba untuk review ini ada rumah mini rumah atau prototype yang bisa termonitoring oleh HP ya jadi bisa mengaktifkan sebuah fitur canggih menggunakan HP Android ya bagaimana sih cara pengontrolannya yuk kita lihat barang-barang ya teman-teman ini ada semacam miniatur ya ini miniatur rumah ya yang terbuat dari triplek ya kalau terbuat dari semen berat kayaknya kalau dibawa-bawa nah kayak gini duh apa yang jatuh eh nah ini bisa dibuka tuh kan nih gentingnya bisa dibuka pakai asbest juga bisa ya Nah kita coba review ini pakai tegangan 5 volt ya pakai USB ini pakai charger LED flash charger nah di dalamnya terdapat beberapa sirkuit diantaranya ada node MCU i3 lolin itu sebagai CPU untuk pengontrol dari input sensor dan outputnya ada sensor multi-pack juga karena ini banyak sekali ya input dan output ini saya pakai multi-pack untuk penambah saksi dan komponen ini aneh udah buka-tutup juga nih Oke saya ceritain ya di sini ada jendela dua ini otomatis dan ada tiranya tiranya bisa nutup dan buka sendiri jendela juga bisa tutup dan buka sendiri ya di sini ada sensor cahaya gimana sensor ini kalau misalkan ini upamanya ini kan lagi siang nih dia buka ya dia buka lihat ya ini jendelanya dia buka karena ini siang kondisinya kalau kita tutup sensornya umpamakan ini malam kayak ini guys dia akan merasa ini udah malam ya Nah lalu dia nutup sendiri tugas ya jendelanya kemudian tiranya juga nutup Nah kalau misalkan kita buka ya sensornya ini upamakan siang lagi dan dia langsung buka sendiri ya jadi udah ngerti ya dia paham rumahnya ya ya kalau bisa ngomong di awal siap pos katanya ya kayak gitu ya mungkin kedepannya bisa ditambahkan fitur untuk speaker recognition jadi bisa pakai perintah suara dan dia bisa ngomong sendiri ya jadi agak-agak canggih kayak gimana gitu kayak film dulu tuh fantastik for ya Herbie namanya seru yuk jaman-jaman waktu dah dulu waktu kecil suka nonton plastik for nah sensor gerakan juga dimana sensor gerakan ini bisa kita aktifkan alarm ya ini alarm keren banget ya jadi bukan semangat alarm jadi dia bakalan on kalau misalkan ada tanda bahaya di dalam nah alarm sudah on jadi dia akan berbunyi di awal kemudian dia off karena di dalam ruangan dia berpendapat rumahnya itu enggak ada pertanda buruk jadi dia langsung off aja ya kita coba untuk eh apa namanya masukin tangan sini jadi pura-pura ada orang Oke deteksi ada orang lewat katanya tuh ada kedengaran kan ini suara bajar ya alarm kalian juga bisa diganti pakai trompet pusok juga kalau nggak trompet pusok ya pakai minimal alarm di kapal pesiara biar kedengaran kalau enggak kelakson aja deh lah nih ini ada tremornya juga jadi beberapa detik dia akan off karena dia akan berhenti memberikan tanda berbahaya ya kayak gitu teman-teman nah selanjutnya ini bisa diopkan juga ya diopkan kembali fitur armnya kayak gitu teman-teman kemudian di samping samping diatasnya ada lampu juga teman-teman jadi ini kalau misalkan malam umpam akan dan malam dia akan nyala ya kita tutup sensornya nah lampunya akan nyala tuh bukan kelihatan nggak ya Aduh coba Oke ya kelihatan di bawah ya kita coba buka sensornya maka lampunya akan off sendiri ya kemudian tirai dan jendela dia buka sendiri kayak gitu ini banyak jauh-jauh kabel karena ini harusnya dimasukin kebuk cuma kalau dimasukin kebuk nanti komponennya nggak kelihatan ya jadi modul-modulnya kelihatan kemudian jalurnya juga nanti bakalan lebih ini kalau misalkan kecil kayak gini harusnya pakai jalur yang PCB yang udah jadi jadi bikin modulnya kalau seperti ini biasanya dimasukin ke panel ya Nah ini terbuat dari triplek di lem pakai lem kayu kalau pakai dan kertas ya nanti susah nempel dan kayu nih guys ya tuh ini bisa terkoneksi dengan internet juga saya lupa ya jadi ngelamun eh Nah kita lihat disini pakai aplikasi nah Smart Home nih aplikasinya selamat datang di Smart Home ya kita mau coba nah ada sensor suhu ya di dalam rumah itu ada sensor suhu yang nantinya akan muncul di HP ya yang terkoneksi dengan internet dan IP yang sama ya suhunya ini belum muncul kita coba untuk geserkan tirai tirai juga belum masuk karena awada Oke nah dia terbuka tirai tuh oke terbuka tirai tirai tutup selanjutnya kita coba jendela ya jendela pertama kita buka sedikit kemudian kita buka penuh kita buka sedikit ya ya malah tutup kita tutup aja nah kita coba yang kedua oke kedua udah terbuka kita tutup nah ini udah bisa kemudian kita aktifin alarm juga disini bisa untuk alarm ini bisa disini kita pijit banjir on kemudian udah nyala kayak gitu teman-teman ya tuh tuh jadi nanti dia akan berhenti kalau misalkan enggak ada pergerakan ya kita open aja nah kemudian lampu untuk lampu ini akan menyala kalau malam hari ya teman-teman jadi dia umpamakan kita tutup aja nih sensornya lampu akan menyala ya ini nyala lampu nyala ya untuk sensor suhu sekitar 28 celcius ini kita 28 celcius